Intro Sepanjang 2017 ini, Indonesia kembali dihebohkan dengan beberapa kasus pengeboman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengaku dirinya sebagai teroris. Mulai dari pengeboman pos polisi di Tamrin, hingga pengeboman halte bus Transjakarta di Kampung Melayu. Bahaya yang bisa ditimbulkan oleh bahan-bahan peledak ini tentunya cukup membuat kita was-was untuk berpergian ke tempat umum. Namun, tahukah Anda bahwa tabung gas yang ada di rumah Anda juga bisa berpotensi menimbulkan ledakan yang mematikan? Berikut kami rangkum 7 rentetan kasus ledakan yang terjadi sepanjang 2017 versi on the spot. Kasus terbaru ledakan gas di tahun 2017 ini terjadi pada 21 Juli kemarin di sebuah restoran di kota Hangzhou, Provinsi Jejang, Tiongkok. Ledakan tabung gas di restoran berlantai dua ini mengakibatkan kebakaran hebat, bahkan sampai merusak beberapa mobil yang terparkir di sekitarnya. Dinas pemadam kebakaran setempat sampai harus mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran, guna memadamkan kobaran api. Ledakan tabung gas ini mengakibatkan dua korban tewas dan 55 orang lainnya luka-luka. Hingga saat ini, apa yang menyebabkan tabung gas tersebut meledak masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Di Tiongkok sendiri, kecelakaan kerja sedang menjadi sorotan akibat dari seringnya terjadi insiden. Kasus ledakan gas berikutnya melibatkan tabung gas balon helium. Peristiwa ini terjadi pada 19 Juli 2017 kemarin di Jalan Haji Mansur, Kota Tangerang, tepatnya di depan SMK Bina Insani. Kejadian naas ini bermula ketika para siswa baru SMK Bina Insani melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Para siswa baru ini berkumpul hendak membeli balon sebagai bagian dari salah satu syarat kelengkapan kegiatan. Naas, saat itulah tabung helium yang digunakan penjual balon meledak. Bunyi ledakannya begitu keras hingga dikira warga sebagai bunyi ledakan bom. Akibatnya puluhan siswa yang sedang mengerumuni tukang balon gas ini mengalami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara parto sang penjual balon mengalami luka paling parah. Selain luka bakar, pria berusia 50 tahun ini juga mengalami patah tulang kaki. Ledakan gas berikutnya terjadi pada 30 Mei 2017 pukul 21 waktu Indonesia bagian barat di Masjid Al-Hidayah yang terletak di jalan Raja Wali Timur, kota Bandung. Kejadian berawal ketika marbut masjid hendak memasak air di dapur, yang kebetulan letaknya berada di bagian bawah masjid. Ketika ia sedang berusaha menyalakan kompor, tiba-tiba saja tabung gas 3 kg yang digunakan yang meledak. Akibat ledakan ini, 5 orang yang sedang berada tepat di atas dapur ikut menjadi korban dengan luka yang cukup serius. Salah satu di antaranya bahkan mengalami luka bakar hingga 50 persen. Ledakan tabung gas 3 kg ini juga mengakibatkan kerusakan yang cukup parah pada bangunan masjid. Ledakan gas berikutnya terjadi pada sebuah restoran di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kecelakaan ini terjadi pada Jumat 7 April 2017 pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian barat. Dalam tragedi ini, 8 orang karyawan restoran menjadi korban dan mengalami luka bakar. Kejadian bermula ketika ke-8 karyawan sedang mempersiapkan bahan makanan di dapur, kemudian salah seorang karyawan menyalakan kompor. Saat itulah tiba-tiba langsung terjadi ledakan. Hasil penyidikan kepolisian menyimpulkan bahwa kebocoran gas terjadi pada regulator penghubung antara selang dan tabung gas, yang kemudian dengan cepat tersambar oleh api dari kompor. Kejadian selanjutnya datang dari Pakistan. Ledakan besar meluluh lantakan sebuah pusat perbelanjaan di kota Lahore pada Februari 2017. Sontak saja warga sekitar langsung panik dan mengiranya sebagai sebuah serangan teroris. Kepanikan ini didasarkan pada awal tahun 2017, Pakistan dilanda gelombang serangan militan yang telah menewaskan banyak warganya. Ternyata kepanikan warga tidak terbukti, dengan ditemukannya beberapa tabung gas yang menjadi penyebab dari ledakan besar tersebut. Polisi menyimpulkan bahwa ledakan besar ini adalah murni kecelakaan akibat kebocoran tabung gas. Meski demikian, ada sekitar 10 orang korban tewas dan 32 orang lainnya luka-luka akibat ledakan di pusat perbelanjaan ini. Sebuah studio tari di Bondary Road, Wirral, Inggris, tiba-tiba saja meledak dan rata dengan tanah. Pada hari Sabtu 25 Maret 2017, pukul 21 lewat 15 menit waktu setempat. Peruntuhan bangunan studio ini tampak berhamburan di sepanjang jalan. Para saksi mata di sekitar lokasi kejadian mengaku tidak melihat api dalam ledakan itu. Meskipun tidak mengalami kebakaran hebat, ledakan ini telah mengakibatkan 2 orang menderita luka berat dan 30 orang lainnya menderita luka ringan. Pasca kejadian, polisi memberikan pernyataan bahwa ledakan ini adalah murni kecelakaan dan disebabkan oleh ledakan tabung gas yang tersimpan di dalam bangunan. Kejadian pertama terjadi pada Januari 2017. Sekitar pukul 4.15 pagi waktu Indonesia bagian barat, terjadi sebuah ledakan yang sangat keras di sebuah rumah berlantai 2 di daerah Tambora, Jakarta Barat. Ledakan ini timbulkan kehebohan warga. Mereka mengira ledakan tersebut berasal dari bom. Ledakan keras ini sampai merusak 2 buah rumah di sekitar tempat kejadian. Puluhan petugas kepolisian dari Polsek Tambora dan Polres Jakarta Barat segera menyambangi lokasi kejadian. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa sumber ledakan bukanlah sebuah bom, melainkan kebocoran tabung gas yang berkumpul di sebuah ruangan pengap. Tabung gas ini terpicu oleh arus listrik pada lampu pijat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dan pemirsa tulah tadi 7 rentetan kasus ledakan gas tahun 2017 versi on the spot. Meskipun beracun, ikan asin yang satu ini digandrungi oleh para pencinta puliner loh pemirsa. Penasaran ikan asin apa? Saksikan selengkapnya ke on the spot. Terima kasih telah menonton!